Bagaimana dengan kami? Nah, coba lihat kami. Kalau aku tadi keperkasaan, keesaan, mutua. Ini baru sebagian yang kita buka. Ada banyak makna dalam aku itu. Kalau Allah mengatakan, Nahnu kami, inna nahnu nazalna az-zikrah, ya, sesungguhnya kami. Kamilah yang menurunkan az-zikrah. Apa artinya az-zikrah? Ternyataan artinya Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami, kami lagi, lahu terhadap peringatan Quran itu, lah afizun, ya, sungguh sebagai penjaga. Saya mau tanya, adakah di alam semesta ini sesuatu yang tidak ada nur Allah dalamnya? Adakah sesuatu yang terjadi di alam semesta tanpa campur tangan Allah SWT? Ada nggak? Kalau ada berkata Tuhan selain Allah. Ada nggak? Berarti, di sini ada peran Allah nggak? Walaupun Zohairnya manusia yang buat. Di sini, suara yang sampai kepada Bapak. Itu kan karena kita dekat, dalam hitungan detik, bahkan sebelum satu detik udah nyampe. tapi kalau jauh, suaranya menggema baru nyampe kan misalnya. Telat nyampe-nya. Kita kalau dengerin petir, yang nyampe duluan, cahaya atau suaranya? Cahayanya, karena kecepatan cahaya beda dengan kecepatan gelombang suara. Beda, Pak. Allah SWT ada nggak? Jadi siapa sebenarnya yang menyampaikan suara ini kepada Bapak? Itu bukan saya, Pak. Allah yang nyampe ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi kita ya, sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah SWT. Nah, sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini, pentinglah kita menjaga hubungan kita kepada Allah SWT. Sebab tidak ada gerak, tidak ada diam, tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa Allah SWT. Maka itu pentinglah kita menjaga taubid kita, keyakinan kita yang mutlak kepada Allah SWT. Maka dari itu, penting juga kita menjaga kaubu kita. Karena itu, salah satu jalan kita untuk berhubungan kepada Allah SWT. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak rasanya sesuatu ini terjadi kecuali dalam kekuasaan Allah, dan tidak rasanya sesuatu ini terjadi kecuali Allah yang berperan di dalam segala sesuatu tersebut. Dan, jika terbesit di dalam hati kita, sesuatu yang selain Allah, maka rusaklah taubid kita, dan segeralah memaiki agar kaum itu tetap murni, tetap utuh, sampai kita mati nanti. Nah, sahabat, bersihkan kaubu kita dalam setiap langkah, dalam setiap detak jantung, dan setiap tarikan nafas, selalu ada kesyurikan, ada ketidakberdayaan, ada lupa dan lalai dari mengingat Allah SWT. Itulah kelemahan-kelemahan kita. Namun, jika kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan selalu mengingatkan kita memanggil kaubu kita untuk mengingatnya kembali. Setiap kita lupa mengingat Allah, pasti ada was-was dan kegelisahan di dalam kaubu kita. Begitu tanda-tanda kaubu orang-orang yang beriman. Nah, kali ini, Buya Rajasim akan memaparkan hal-hal yang semacam tadi. Bagaimana menjaga hubungan kita kepada Allah? Bagaimana jika kita jauh dari Allah? Kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah, maka tenanglah hati kita. Tapi sedikit saja kita lalai dari Allah, maka was-waslah, gentarlah jiwa kita. Nah, sahabat beriman, tetap tidak lama-lama lagi, mari kita saksikan bagaimana Tauhsia dan kagian bersama Albuya Aradiyasim kali ini. Selamat menjaksikan! Selamat menjaksikan! Waalaikumsalam 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 Waduh, ini pertanyaan mau jadi wali nih, wali murid. Nabi itu didatangin sahabat, sahabat nanya, Ya Rasulullah, apa yang disebut kebaikan? Apa kata Nabi? Nabi kasih indikator, Nabi gak kasih definisi, jadi orang Arab itu bukan bangsa yang mendefinisikan masalah, tapi bangsa yang baca indikator-indikator, maka Nabi itu kalau ada apa aja dikasih contoh, semuanya contoh-contoh, contoh, biar gampang. Kalau definisi cukup di kampus, dulu belum ada kampus, apa kata Nabi? Nabi kebaikan itu, kebenaran itu, sesuatu yang membuat jiwamu tidak bergejolak, hatimu tidak galau. Tapi kalau bikin kita bergejolak, emosional, itu kan berarti gak itma'an ilaihin naf. Jiwanya gak benar, karena gampang emosi. Orang benar itu gak emosional, kan? Orang benar gak ada yang emosional, karena dia tahu dia benar, ngapain dia emosional. Orang yang emosional itu karena dia merasa kebenaran dia masih nanggung, terus mau direbut orang, mau dibatalin orang. Tapi orang yang tahu dia sudah benar, dia biasa aja, santai aja. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu sudah nyampe di Hudaibiyah, bentar lagi nyampe di Mekah, cuma 15 kilo lagi. Tahu-tahu ditahan, dibuat emoyu, 10 tahun lagi baru boleh masuk. Umar udah gak mau ngamuk. Nabi santai aja gak? Nabi santai. Ntar juga selesai, kira-kira begitu. Nabi itu bergeraknya dengan kolbu, karena kolbu itu langsung di-guiden oleh Allah s.w.t. Gak pakai ini, ini itu masih banyak. Kebanyakan kita sekarang pakai ini doang. Nabi mengatakan, istaf di kolbak, tanya kolbumu. Lihat, nanya ke kolbu, bukan nanti ada dia berbicara dengan suara, wahai alazi. Nah, begitu pak. Lihat dia berbicara, bagaimana bicaranya jiwa, jiwa akan gelisah, berarti dia gak nyaman. Nah, itu namanya, mintalah fatwa ke dalam jiwamu. Kalau dia gelisah, berarti ada yang gak beres. Tanya ke kolbu, was, 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 oh berarti ada yang gak beres lagi. kira-kira begitu, berdialog dengan diri. Bapak kalau jago gitu, jadi waliullah pak, bener. Sekiru, saya bukan lain-lain. Ini ilmu kewalian yang disuruhkan Nabi ke sahabat. Wali begitu ilmunya. Cuma kan kita gak melatih itu pak, bener gak? Saya gak ngelatih itu, bapak gak ngelatih itu. Ustaz udah gak ngelatih, jemaahnya apa lagi? Akhirnya jemaahnya sama dengan ustaznya. Ustaznya emosi, jemaahnya emosi. Ya, kapsudah. Gitu pak ya. Gimana pak? Ada yang mau dibacai? Surat cinta apa kan? Apa surat beci? Surat beci. Oke, fadah. Itu pertanyaan harus dibenerin. Bergerak kok diem? Itu secara ilmu logika atau gak masuk? Ya, harus dilurusin dulu. Dalam ilmu mantik, mantik ini kan gramatikal bersikir. Gerak itu sekaligus bisa diem gak? Gerak-gerak, diem ya, diem. Jadi pertanyaannya dilurusin dulu deh. Yang dua, di saksikan Tuhan Allah menurut dirinya aku dan kami. Itu yang nanya siapa tuh? FDT aku ada Allah yang kami gitu ya. Coba berhatiin ya. Ini ayat yang paling senang saya baca. Dari dulu, dari kecil saya suka baca ini. Surah Tauhah ayat 14. Malam tadi juga kayaknya saya baca ayat ini. Wahai Musa kata Allah. La ilaha illa ana Innani anallah La ilaha illa ana Sesungguhnya aku Akulah Allah Innani Ya itu ada Innani itu ada Ya pada situ. Sesungguhnya aku diulang lagi Anallah Akulah Allah Jadi Allah itu kalau menyebut aku berarti ada keperkasaan di situ. Ada Tauhid mutwak di situ. Sebenarnya yang boleh ngomong aku itu cuma Allah karena ana itu salah satu nama dari dia. Dulu Buya Hamka itu nulis sebenarnya kalau kamu mengatakan saya, aku, saya, aku, kamu sudah mencuri, kamu sudah memakai salah satu dari nama-nama Allah. Itu Buya Hamka itu Pak. Cakep juga Buya Hamka. Emang dia Sufi juga itu. Karena ayahnya Sufi, kakeknya Sufi. Di akhir ayat dekat sama Sufi-Sufi. Meskipun beliau tokoh Muhammadiyah yang emang kita gak dengar Tasawuf. Keculit Tasawuf modernnya di kalangan Muhammadiyah. Itu ajib itu yang saya teringat. Masa kecil kita baca ini buku-buku Buya Hamka. Kita datang ke jiran, ternyata orang-orang sana ya semuruh semuran Bapak itu bacaannya buku-buku Buya Hamka. Jadi kalau membuka cerita dengan mereka lewat Buya Hamka. Bagaimana dengan kami? Nah coba lihat kami. Kalau aku tadi keperkasaan, keesaan, mutua. Ini baru sebagian yang kita buka ada banyak makna dalam aku itu. Kalau Allah mengatakan Nahnu kami inna nahnu nazzalna al-zikrah sesungguhnya kami, kamilah yang menurunkan al-zikrah. Apa artinya zikrah? Peringatan artinya Quran. Wa inna dan sungguhnya kami, kami lagi lahu terhadap peringatan Quran itu lah afizun ya sungguh sebagai penjaga. Saya mau tanya, adakah di alam semesta ini sesuatu yang tidak ada nur Allah dalamnya? Adakah sesuatu yang terjadi di alam semesta tanpa campur tangan Allah s.w.t. Ada gak? Kalau ada berkata Tuhan selain Allah? Ada gak? Berarti disini ada peran Allah gak? Walaupun Zohair manusia yang buat. Disini suara yang sampai kepada Bapak. Itu kan karena kita dekat dalam hitungan detik bahkan sebelum satu detik udah nyampe. Tapi kalau jauh suaranya menggema baru nyampe kan disana. Telat nyampe-nya. Kita kalau dengerin petir yang nyampe duluan cahaya atau suaranya? Cahayanya karena kecepatan cahaya beda dengan kecepatan gelombang suara. Beda Pak. Allah s.w.t. ada gak? Jadi siapa sebenarnya yang menyampaikan suara ini kepada Bapak? Itu bukan saya Pak. Allah yang menyampaikan. Masuk gak? Maka sama siapa yang nonton lewat Youtube lewat Facebook dimanapun berada itu yang menyampaikan itu Allah bukan si Facebook itu bukan si Youtube itu Allah yang menyampaikan itu lewat. Apabila Allah melibatkan perbuatannya maka dia mengatakan kami. Paham? Kita ini alam semesta ini perbuatan Allah. Apabila dia menyebut perbuatannya dia sebut kami. maka dia mengatakan keesaannya dalam perbuatannya disebut Tauhidul Afal. Tauhid dalam perbu kuatan. Terbersih sedikit saja Pak. Bapak ini Antum ini berpikir apa yang dipikirkan? Ada pergerakan di alam semesta satu di izarah saja. Itu bukan sempur tangan Allah. Musyrik langsung. Gawat gak? Paham ya? Gak ada. Bukan berarti kita fatalis. Enggak. Kita sedang ingin menguji Tauhid kita. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi keyakinan kepada Allah itu harus benar-benar bulat-bulat sebulat-bulatnya Pak. Gak sumbing dikecak tidak diterima oleh Allah SWT. Maka niatkan kita ngaji ini memantapkan keyakinan itu. Yang keyakinan ini Bapak gak dapat dengan sholat seribu rukaan. Itu maksudnya tafakkur sesaat lebih abdul daripada ibadah seribu tahun, ibadah setahun. Kenapa? Dengan mengaji begini pola-pola berpikir yang mantap, yang tercipta gak dari tadi? Tambah yakin gak beragama? Tambah yakin gak beropini? Insyaallah ya. Tadi gak kebayang jihad. Mas kita colek pada siap jihad, Pak. Tapi jihad yang bener. Jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab toharo. Jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab tentang kifos. Jangan ngaji jihad dulu kalau belum belajar tentang akhlak. Belajar tentang bab ikhlas. nanti gak jihad. Malah ingin nunjukin. Gini loh Islam yang bener. Allah gak perlu digitu-gituin, Pak. Agama Allah gak perlu begitu. Betul ada ayat intan suruh Allah ya sekum jika engkau menolong Allah Allah tolong kamu. Emang Allah butuh ditolong. Ini Allah lagi ngapain nih? Nguji kita. Kita GR nih. Intan suruh kalau bagi saya terjemahannya bukan itu. jika engkau berkorban untuk Allah itu yang benar terjemahannya. Maka Allah akan membantumu. Sudah banyak belum korban buat Allah? Belum. Belum. Gimana mau dibantu Allah? Gimana kolbunya kamu bisa merasakan khusus? Gimana kamu merasakan nimat tahajud? Gimana kamu bisa merasakan la ilah itu bergetar di kolbu? Gak bisa. Karena gak ada pengorbanan. Ini yang datang pagi ini sudah berkorban berarti mengorbankan rasa was-was. Bagus itu Pak semblih rasa was-was. Orang yang gak mau keluar-keluar rumah, gak mau ngaji ke mesjid, itu lebih rentan kena nanti. Karena ada was-was ini bahaya. Bapak sudah dapat imunitas ini. Imunitas sosial. Was-was ini terhilang. Karena was-was ini awal dari semua penyakit. Ini gunting itu Pak bakar rasa itu. Rasa was-was itu gimana cara bakarnya? Meskipun kita masih jaga jarak tapi kita jangan sampai gak hadir di masjid-masjid Allah. Di majlis-majlis kajian-kajian yang menghantarkan kita kepada Allah. Kajian kan banyak juga Pak. Gak semua kajian menghantarkan menyadarkan kita kepada Allah SWT. Saya meminta memohon kepada Allah semoga ta'lim-ta'lim saya, ta'lim-ta'lim yang Allah izinkan pada diri yang hina ini menghantarkan kesadaran saya dan kita semua kepada Allah SWT. Cukup ya. Kita tutup dengan baca salawat Allahumma salli ala nabi Muhammad subhanakallahumma wabihamdika syadu'allah ilahi bantaz wa-rahi mohon maaf semoga kita diri dari Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbul Alamin demikian tadi ya sahabat yang dikatakan Abu Ya'ar Raja Hazin bahwa tidak ada satupun gerak tidak ada satupun diam kecuali milik Allah tidak ada yang kita dengar yang kita katakan dan yang kita rasakan di dalam kolbu kita kecuali ada kekuasaan Allah yang mutlak ada kekuasaan Allah yang Allah zahirkan yang Allah nyatakan sebagai eksistensi keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sendi-sendi kehidupan kita nah sahabat beriman yang dirahmat Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjagakan tauhid kita sampai kita mati nanti jangan sampai kita berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi ada yang tidak dari Allah maka rusaklah tauhid kita suming tauhid kita kata abu ya rajasim tadi kan sahabat kita merasakan sesuatu itu tidak dari Allah ada kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan dari kekuasaan Allah maka rusaklah tauhid kita semoga Allah yang bisa menjagakan tauhid tersebut kita hanya bisa berharap bermohon dan menghambah kepada Allah agar Allah menggenggam jiwa kita hingga kita tidak akan ditepaskannya lagi selamanya dan kita tidak akan lagi mengingat selain dia nah sahabat beriman demikianlah video kali ini semoga bermanfaat terima kasih kepada sahabat yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai dan pada sahabat yang sudah mendukung channel kami kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah membalas membaikan sahabat sahabat semua dan semoga Allah memudahkan rezeki kita dan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat kelah amin amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya